ya memang terus terang kawan-kawan perjalanan ini sangat belangsak sekali itu rumah-humanya Masya Allah hijau sehijau-hijau nya kawan-kawan ya sampai menyeberangi jalan ini kawan-kawan tuh karena orang2 baik lo Bible ke belur betul hahaha 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 Luther sawn kekasih rindu hai hai Di perjalanan saya ketemu dengan orang-orang yang sedang membersihkan, kelihatannya ini ada longsoran kecil, dan ini membuat motor lebih repot lagi ini, seperti begini. Ada longsoran, tidak terlalu besar, tapi cukup mengganggu kelihatannya. Puntar, ada langkungnya, lumayan ini jalan. Oh, ini longsorannya ya. Kondisi jalannya seperti ini, sepanjang jalan. Oh, ya Allah. Tanjakannya juga lumayan ya, Kang. Berapa? Badeka lengkop, Kang. Aduh, ya Allah. Tadi saya coba naik, tapi motor tidak jalan. Akhirnya dia jalan lagi sendiri ke sana, ke atas. Akhirnya saya turun kembali, kawan-kawan awal serjati. Dia mengikuti bekas motor orang lain. Dan kelihatannya agak kering kalau di samping sini, kawan-kawan. Kalau lewat sini agak mencret lah. Aduh, mencret. Tunggu Kang, saya bantu Kang. Oh, naik juga dia. Aduh, ya Allah. Setelah menempur perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang, kawan-kawan. Akhirnya saya tiba di, boleh dikatakan ini sudah puncak bukit. Dan ini kelihatannya ada warung awalnya, kawan-kawan. Ya mungkin sebagai rest area ini mungkin ya. Karena memang warung ini belakangnya itu memiliki pemandangan yang waduh, sangat luar biasa. Dan saya menjadi tertarik untuk berhenti dan mengambil beberapa gambar di sini, kawan-kawan ya. Seperti inilah, kawan-kawan. Nah, dari pandangan warung ini, Masya Allah. Memang sangat luar biasa ini pemandangannya. Huh, cihuy banget pokoknya, Mas. Ajib banget, kawan-kawan ya. Nah, ini dia, kawan-kawan. Ini, ini masih di daerah Longga di sini. Saya dari daerah Longga. Namun, saya kurang tahu itu daerah mana ya. Tuh, itu tuh. Seperti ada kota, kawan-kawan. Sebelah sana, entah mungkin itu Bandung atau daerah mana. Saya kurang tahu, kawan-kawan ya. Yuk. Lagi-lagi saya... Awas, Kang. Awas, Kang. Awas, Kang. Pelan, Kang. Masalah turunannya. Lagi-lagi saya terhambat oleh jalan yang butut ini. Awas, Kang. Taruh dulu, Kang. Bahaya, Kang. Takut nyorok lo, Kang. Aduh, Kang ini terlalu nekat deh. Ngeri banget. Tunggu, Kang. Saya mau bantu tahan pakai tangan. Aduh, jalannya kawan-kawan asli bener. Ini masih... Awas, Kang. Awas, Kang. Aduh, Saga. Kelakang, kelakang. Tunggu. Aduh. Kelakang, tahan, Kang. Saya mau bantu, Kang. Mau bantu, Kang. Tunggu. Tunggu, Kang. Eh, itu si, Kang. Wah. Oh, ini. Kalau ini nggak bakal naik, Kang. Aduh, Ya Allah. Ya Allah. Selamatkanlah, Kang. Ya Allah. Awas, Kang. Hati-hati, Kang. Wuh, Ya Allah. Ih, kawan. Indonesia tanah air, ko. Tanah beli, air juga. Beli. Wah, kebeneran ada yang lewat nih. Uh, bawa anak pula. Oh, kalau ini sih motor pakai rantai nih. Banyak nyamuknya lumayan. Kemana sih, Kang. Jalanya. Oh. Oh, gitu. Oh, jadi motor di sini semua berantai. Pakai rantai tuh. Awas, hati-hati, Kang. Ya, ambil jalur itu aja. Pelan-pelan, Kang. Bikinya rolok, ya. Ya, mungkin juga lumayan. Woi. Awas. Oh, ada batu, Kang. Oh, itu ada batu, tuh. Nggak tahu yang keberapa kali saya harus turun seperti ini, kawan-kawan. Karena memang medan jalannya sangat tidak memungkinkan. Ya, licin sekali ini, kawan-kawan. Asli benar. Ya, dan kelihatannya masyarakat di sini motornya itu pakai rantai. Waduh, Kang. Kang, jalan aja, Kang. Saya ngeberani, Kang, naik, Kang. Kang harus hati-hati, Kang. Hah? Tadah. Ya, udah. Kang harus hati-hati, Kang. Ini licin sekali ini, Kang. Modanya begini, nih. Nyamuknya juga sepanjang jalan. Ya Allah, karena ini memang... Awas, Kang. Pelan aja, Kang. Pelan, Kang. Pelan aja dari sini. Dari mulai sekarang, pelan. Nyamuknya juga, kawan-kawan, nggak tahan. Karena memang ini masih musim jagung berbunga. Awas, Kang. Ini batu cara sebegini licin banget, nih. Ya Allah. Waduh, kawan-kawan. Kembali saya berada di puncak bukit. Dan ini persis di pinggir jalan ini, nih. Ini bukan ilalang, kawan-kawan. Tapi ini adalah padi huma. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Dan itu kelihatannya ada sawah, ya. Dan sawah itu terlihat seperti rapih banget dari sini, ya. Aduh. Mantep banget, ya Allah. Ini huma, kawan-kawan depan saya, nih. Tuh. Dan biasanya memang padi-padi sebesar ini, nih. Ininya apa itu? Nyamuknya, kawan-kawan. Tapi ini saya nggak melihat nampak tanaman jagung. Jadi ini pure padi aja, kawan-kawan, nih. Ya nggak lihat saya nampak tanaman jagungnya, nih. Aduh, Masya Allah. Ya, memang terus terang, kawan-kawan. Perjalanan ini sangat belangsak sekali. Namun kami benar-benar terhibur dengan keindahan alamnya yang sangat-sangat luar biasa, kawan-kawan, ya. Ini adalah huma-huma milik warga di sebelah sini, kawan-kawan. Coba diperhatikan, kan. Tuh, huma-humanya, Masya Allah, hijau. Sehijau-hijau, kawan-kawan, ya. Sampai menyeberangi jalan ini, kawan-kawan, tuh. Kesebelah atas, ya. Tuh. Nah, kesana tuh, ya. Itu huma semua. Dan di samping huma ini adalah semak bulukar seperti begini, kawan-kawan. Nah, ini nih. Aduh, ini udah pasti kalau begini banyak banget hama, nih. Ya. Saya mendengar ada suara motor warga, kawan-kawan, yang sedang naik ke arah sini, nih. Ya udah pasti kalau dia dililit rantainya. Saya rasa kalau nggak dililit berat banget. Nah, ini dia nih. Coba dililit apa enggak, ya. Kalau enggak, jago banget, nih. Oh ya, dililit bener. Eh, Kang. Siap, Kang. Siap, Kang. Siap, siap, Kang. Tuh, rantai. Nah. Ya, siap, Kang. Lancar jadinya. Jadinya kalau nggak pakai rantai nggak lancar, Pak. Ya, Kang. Siap, Kang. Boleh kemana, Kang? Siap, Kang. Siap, Kang. Mangga-mangga turun. Ya. Tuh. Lancar. Ya, Kang. Ya, Kang. Ya, Kang. Nah, ini warga sini, kawan-kawan. Ini tanjakan sangat berat, kawan-kawan asli. Bener. Sangat berat ini tanjakan. Ya. Oh, Kang. Tapi dia sih mau terantai masalahnya. Ya, Kang. Wih. Lancar ya kalau rantai bener ya. Awas, Kang. Awas, Kang. Awas, Kang. Awas, Kang. Awas, Kang. Awas, Kang. iya bapak tepada kamarana punten oh punten pak bade gotong omari tete Bojang Salam Oh ngagotong lomari mengerosi di Cangguang 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 Oh ngali ya Allah Gusti Nuwagung pindahan digotongin kawan-kawan segini jauhnya jauh banget ini jadi si Akang akan mengontrol dulu jalan karena disinyalir ini adalah jalan ini atau tanjakan kawan-kawan ini paling ekstrim ya paling ekstrim paling berat dan paling licin jadi dikontrol dulu apakah memungkinkan atau tidak memang berat banget nih medannya ya Allah kumah Kang kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan bisa kita jalan kaki aja oke deh Allah Allah kuatah aja Kang bismillahirrahmanirrahim bisa kelihatannya bisa sih karena ada ini ada batu ini sedikit ya kelihatannya bisa tapi tetep ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati ini malah nggak pakai rantai kelihatannya ini nggak pakai rantai Kang maaf Kang mau tanya Kang sebentar maaf maaf mengganggu Kang ya ini motor Akang kan nggak pakai rantai enggak kok bisa naik Kang ya maksakan ha bisaan gitu loh Kang ini akan mau kemana saya mau tanya mohon maaf Bojang Salam ngakut bini buah Oh oh ini nggak pakai rantai enggak bisa naik saya bingung Kang ya hmm mari Kang mohon maaf mengganggu Kang silahkan kan dilanjutkan aja kaya mohon maaf Nah tuh kawan-kawan tanpa rantai loh tapi bisa naik luar biasa siap Kang hari Kak hati-hati Kang beberapa saat lagi mau sampai ya Oh bahkan udah sampai kawan-kawan nih ya Ternyata kawan-kawan seperti inilah kampungnya nih kampung Uleengkoboy Masa Allah kawan-kawan ya dua erah terpencil begini lihat kawan rumahnya kawan ah ah mengerikan kawan-kawan ini ya Anda tadi lihat sendiri perjalanannya ini bagaimana ceritanya bahwa eh bahan-bahan bangunannya ke sini ya Allah ya ya Tuhan Gusti no Agung ya Huh kawan mantep bener ya Oke ini adalah sambutannya di kampung Uleengkob kawan-kawan ya dan kelihatannya kesebelah kanan saya nih naik ke sini nih juga kelihatannya ada gang nih kelihatannya ada rumah kawan-kawan ke sini nih eh ke situ tuh tapi entah kemana terlalu jauh kelihatannya kita lanjutkan aja kawan-kawan ya persis di depan saya nih petai nih uh petai dan ada pohon durian dan kelihatannya duriannya juga sedang berbuah jadi ada kesempatan saya untuk beli durian di sini kawan-kawan nah ya tuh buah-buah durian Masya Allah namun jalannya masih tetap sama seperti ini kawan-kawan nih Masya Allah ya uh ternyata ini ada rumah kelihatannya nih rumah kosong kelihatannya ya dan nampak ke sebelah kanan saya ternyata ada sawah Oh bahkan ada rumah kawan-kawan ya nih sawah ya ini sebelah sini rumah nih tuh di bawah ya Nah tuh saya pengen tahu nih kawan-kawan penghasilan masyarakat di sini apa nih ya dengan medan jalan yang sangat rumit begini Oh ini ada ada jalan ke sini nih untuk menuju ke rumah sebelah sana Oh Assalamualaikum Kang menuju narawan Oh aduh reda repot kepali dia di geneng Kang jalana aduh pun tanda mengakang eh aduh banyak nyamuk ya Allah menengah maka Alhamdulillah Alhamdulillah ya itu Kampung Nangan kesebatan tekang Kampung Langkob Kampung Langkob Desa desa bosung Bojong Salam Bojong Salam kecamatan rongga kecamatan rongga Mohon-mohon aduh kalau wakbar Bupaten Bandung Barat Mohon Kang gaduh Durente pada dipeser Durene Mohon tegaduh Oh satu gaduh Durene kapali lebaknya tadi taruh memang robet lah mangrobet aduh kan eh tetap keren gitu namanya mangrobet siapkan eh sabar bumi kapal ini tekang surga badimah ah ayam berenang genep bumi emas tujuh Oh paling diet ayat tujuh rumah itu masih oh siap mohon-mohon yuk Kang ietnya jalan tadi nodi luhur itu jalan utama mohon jalan utama koduh ya Allah kalau paling lebaknya maka itu ah orang biasa jalan kakau juga bubur ayam wek mohon baiklah Kang sehat selalu ya Kang ya ya Amin manganun Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam dan benar saja kata si Akang tadi semakin ke bawah jalannya semakin kayak bubur ayam kawan-kawan bener aja hancur lebur tuh Aduh ya Allah ya tapi kalau saya lihat sepintas kawan-kawan ya tadi saya sudah disambut dengan rumah yang menurut saya itu sangat mewah ya untuk ukuran di kampung seperti tadi begini apalagi ya bahwa materialnya itu aduh istilahnya mau musim hujan mau musim kemarau berat kawan-kawan Oh ternyata sebelah sini juga ada kampung nih ya Allah ya Allah sebetulnya saya ingin bincang-bincang lebih lama dengan si Akang tapi si Akang lagi bekerja jadi kita akan cari ada orang yang benar-benar punya waktu santai Oh seperti inilah kawan-kawan mungkin boleh dikatakan ini adalah ibu kotanya kawan-kawan di kampung eh Langkob ini ya karena terlihat dari bangunan rumahnya yang memang banyak yang bagus-bagus ah ya Masya Allah kalau saya perhatikan disini banyak sekali ini eh rambutan ya ini pohon rambutan dan juga kelihatannya durian banyak kayak asik ah jadi saya bisa ngopi-ngopi dulu deh ha ini dia kawan-kawan ya lain juga mau naik tapi kelihatannya motornya juga nggak dirantai siapa tuh ya Allah aduh sakti-sakti orang sini sakti-sakti kawan-kawan nggak kaleng-kaleng saya menyebutnya orang sini ini orang sakti semua sih bener Oh dia berhenti dulu apa yang akan dia lakukan kawan-kawan dia berhenti dulu disitu Oh dia membetulkan bawaannya karena akan menghadapi tanjakan yang cukup sulit nah naik juga hebat luar biasa nah ini kawan-kawan mengapa saya sebut ini ibu kotanya karena disini ini ada masjid yang sangat megah ya dengan rumah juga yang sangat megah ini ya padahal ini ada kawan-kawan lihat sendiri deh ya dan kawan-kawan nah ini kawan-kawan nih ya godaan saya kawan-kawan nah hahaha durian ini sangat banyak kelihatannya disini kawan-kawan Aduh teteh mulih dimana mulih dimana oh teh pun terbala naro sih kata teh 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 tehnya iya teh ini ini jalan utama ya teh ya menuju teh teh keluar dari perkampungan ini oh lumayan berat teh tapi teh itu kok rumah-rumah disini banyak yang bagus juga deh itu gimana teh ceritanya teh ya usaha Oh usaha iya oke setuju teh maka teh lajengken teh Masya Allah Masya Allah jauh sekali kawan-kawan sampai ke sini asli ternyata di sebelah kiri saya ada pesawahan juga ayo Kang iya ngopi dulu Kang Kak harusnya kita sambil nyari warung katukang ya udah kita ke warung ajakan kita di warung dulu ya istirahat dulu capek banget ini Masya Allah Masya Allah nih seperti ini kawan-kawan tuh ya rumah-rumahnya yang ada di sini jadi campuran jadi ada yang sudah permanen ada yang masih seperti ini nah ini saya saya kasih sekali lagi nih ibukotanya lah di kampung ini ya apa itu kesebelah belakang Oh rumah juga kelihatannya cukup padat untuk wilayah sini kawan-kawan Pak Ronten Bu Wah ketimu dari sarang siakang hahaha kan mangerobetnya dimana Oh ayah kadu saya Kang mana mangerobetnya iya wey malah robet ah ah punten iya punten Kang reda hoyong terang ya Nami aslinah robet Nanes rohman Nami aslinah rohman Nami aslinah rohman Nami aslinah rohman jadi rohman Nah aduh hahaha aduh hewak hewak Kangen Harus Kudu kita kan memang biar keren mmm nah atuh Aina ya Winda bedanya harusnya ke Bapak-bapak iyo bapak-bapak menjenai nama turun ya Hello Kaat Oh MKOAK terus ya Ciku hous Welcomeок bro Aa lei Hong haa malon nyambutnya mujer bn daya ni jari balon kupu jadi balon ya Ya ibu Kudu namanya Mulyadi jadi Michael Rohman jadi Robert kan Mulyadi Michael Nah itu ah Kang Royani Ah jadi Acil Oh iya mah Kampung Lalanian berarti nya Hebat Mana ayah Ayo atuh langsung Ayo Kang Siap Kang Ayo gaskin Kang Ayo Kang setelah itu Mulyadi 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 Michael Rohman Robert Nah si ibu ya Si ibu hijin-hijin ya orang taruh Hari ibu namanya sahah Puntan Jenengan Suminar Suminar Oh Suminar mah jadi Jadi iya nanti Rihana Keren 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 pisah dia Aduh Ya Allah Jadi kawan-kawan Asri bener Kang Asri Saya sampai ke sini Capek banget dan jauh Kang Ya mungkin sebenarnya Ini sebenarnya mungkin deket Cuma karena jalannya Kang Itu jadi terlihat Apa namanya seperti jauh Tapi ini sebetulnya berapa kilo Kang Dari sini ke Bojong Salam Kalo satu gak mungkin Nah kalo lima saya percaya Ya pantesan Kang Kang Jadi jalannya penting sih Kang Wah penting Ini penting Ini penting Akses Pak Akses ya Kang Kang Michael Ayo Kang Michael Jangan kadu Ayo 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 Pak Oh iya cuman Tadi-tadi Pak Robert Eh di Pak Abdur Coba nanti Coba nanti Coba nanti Kawan-kawan Petualangan alam desaku Saya akan mencoba Durens dari Kang Robert Nih Kang Robert Pokoknya Mak Saya datang ke sini Bener-bener kawan-kawan Tertawa Ada Kang Robert Ada Kang Michael Ada Kang Ibu Rihana Pokoknya apa kawan-kawan Kelas dunia untuk kawan-kawan Wah Kawan-kawan lihat duriannya Kawan-kawan Bandung Barat nih Bandung Barat nih Bandung Barat nih Nah duriannya Kang ini duriannya Namina Nampung Langkau Duriannya durian Duren Ya si kapal Oh si kapal Durennya durian si kapal Bukan nama rawasan Cok ayah-ayah bayah si kapal Eh siapa Durennya duriannya Jona beda Ya coba kita coba ya Si kapal kawan-kawan Besok Kemaras nak Nah Ya rada pulen Kadung Mah Ya kadung Mah Marisa Ngunah Kang Ngunah 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 Kang Ngunah Kang Aduh Bener-bener ya si kapal Mantap Ya kapal anak kapal udara kapal laut Kapal laut Kapal rata ya Kapal laut Asik kan kawan saya Secapainya saya di jalan kawan-kawan Alhamdulillah terhibur bersama warga di sini kawan-kawan Luar biasa Pssk Ya pokor Mah Ngu dah kawan-kawan Ngu dah visan dia mah kawan-kawan asli bener kawan-kawan petualangan alam desaku kalau saya boleh jujur tadi saya di perjalanan aral banget ya waduh pokoknya berlangsak banget mungkin kawan-kawan juga lihat ya dan ternyata jaraknya kesini itu kurang lebih katanya 5 kilo karena jalan butut jadi saya kali 3 aja jadi 15 kilo kawan-kawan ya sama dengan alamannya seperti itu tapi alhamdulillah saya terbayar oleh kelemahan akang-akang disini ya semuanya gak bodoh kawan-kawan ini Kang Rohman jadi Kang Robet ini Kang Muljari jadi Kang Baikal sekarang ya dan bapak-bapak kelihatannya disini itu penghasil buah-buahan bapak-bapak bagus ya pak ya saya tadi lihat terus ke sepanjang jalan banyak rambutan pak ya selain rambutan duren terus apa lagi pak buah mangga oh mangga apa pak mangga mangga kaweni kaweni petek jengkol oh banyak sumbernya ya terus pak gini saya mau tanya disini saya lihat banyak bangunan yang mewah-mewah pak tadi begitu di atas juga udah mewah banget itu bangunannya itu saya mau tanya ukurannya berapa harga pasir pak sampai kesebelah sini pak harga pasirnya semuanya lebih 10 juta oih oih hihihi juta loh kalo mau mesin satu mobil jadi naik jatuh ongkos tiga setengah dira mobil akim rojong salam oke Jadi 700.000, sayang ke 4.000.000, 7.500.000 Waduh, jadi ongkos lebih mahal Jadi katanya tadi 1 engkos 700.000 Ongkosnya berapa? 3.500.000, biar nanti ada di kilo omong kali Oh, jadi 3.500.000 Berarti lebih mahal ongkos Berkali-kali juta, jadi 3 kalinya Iya, jadi 3 kalinya kawan-kawan Oh, itu hitungannya per kilo, per satu balik, apa per gimana? Per kilo Oh, jadi pasien itu di kilo Waduh, satu kilinya berapa? 300 300 rupiah 450 450, satu engkos, berapa ton itu? Bener 6 ton, wah banyak Waduh kawan-kawan 3 juta lebih untuk sampai ke sini pasirnya kawan-kawan Berarti yang membangun rumah-rumah di sini yang bagus itu udah sultan banget kawan-kawan Tapi penghasilannya itu dari sini banyak buah-buahan Namun memang akses jalan ini aduh sangat memilukan Mungkin untuk pemerintah Bandung Barat Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Yang sedang sibuk Saya juga nggak tahu sibuknya sibuk apa Mudah-mudahan ini segera dilihat dan dibantu warganya Kang, sekarang Kang mau jadi katanya mau ini, mau ngalah durian? Ada? Ada Kang Robet, kadu di dietnya namanya kadu naun tadi teh? Ini di berapa? Kadu naun tadi teh? Si kapal Berarti kadu lokalnya? Iya, lokal Kadu-kadu yang nilai ekonominya mahal Yang sekilohnya itu 500 sampai dengan 2 juta Nah itu Bapak-Bapak harus segera tanam dari sekarang Karena kadu yang ada sekarang, yang lokal itu Pak Itu nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu paling satu butirnya jadi seribu perak Jadi harus segera Sekarang mulai migrasi, mulai berpindah menanam durian-duren super premium Salah satunya Pak, ada musangking, ada bibit duri hitam, ada super tembaga, ada bawor, ada yang lokalan kita matahari Nah itu Pak, nah yang paling sekarang sedang dibudidayakan itu ada 4 Ya itu yang tadi musangking, duri hitam, ya super tembaga dan bawor Itu yang sekarang sedang giat-giatnya masyarakat dibudidayakan Dan sudah banyak yang berhasil dan harganya itu Pak Waduh Pak, mahal banget Pak Bibitnya banyak Pak, bibit itu banyak Banyak di sekitar Cianjur banyak, di Bandung banyak Harganya itu yang kurang lebih 1 meter itu kisaran 60 sampai dengan 80 ribu satunya Gitu Pak Dan itu harus segera Bapak-Bapak tanam Ingat Bapak-Bapak dulu Di kita ada namanya pepaya Pepaya khas kita kan, Bapak-Bapak masih ingat nggak? Yang agak benyek-benyek Nah sekarang makan udah nggak laku Pak Karena sekarang sudah pakai pepaya Apa Pak? Pepaya California Jadi pepaya kita itu di pasar udah nggak laku Udah kalah jauh sama pepaya California Nah nanti durian juga 5 tahun 10 tahun yang akan datang Itu habis itu Jadi segera Bapak-Bapak ya Ditanam ya Pak ya Ya mungkin itu aja Pak bagi-bagi ceritanya Mudah-mudahan manfaat untuk warga disini ya Ibu Bapak Marangah Hatunuhun tindakasaya Nana Mohon dia badai Kakang Michael Asik Katanya si Kakang Michael ini punya beberapa pohon durian Dan dia mau petik katanya kawan-kawan ya Aduh Oh iya itu bagi-bagi-bagiin Kang Kang bagi-bagiin Kang itu gue Saya lupa Kang Si Ibu Itu tuh si Teteh tuh Lupa saya Saya lupa nih kawan-kawan saya bawa ini nih Bawa-bawa Ini bagian-bagian Punya istri mungkin tuh Bawa Lulur dari pengusaha di Bandung kawan-kawan Maaf bukan Jakarta kemarin ya Lulur Bu Ibu itu Teteh lulur ya Satu 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 Ibu Ya kasihin 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 Sebelum Itu Sebelum Gratis Ibu lulur Ibu tahu lulur tidak Ya Nanti dikuah lagi sama emi Kadek Itu lulur buat mandi ya Bu ya Ntar dikuah sama emi lagi si ibu disangka kornet Sudah mandi Sambil mandi boleh Setelah mandi boleh Ya Pak Ada aturan pakaiannya disitu Pak ya Biarkan robet Glowing Asik Oke Mohon mangkanya Assalamualaikum Nah ini kawan-kawan Salah satu rumah yang Disini ini super mewah Ya Bagi saya juga ini sangat mewah Ini orkai kawan-kawan Ya karena harga pasirnya aja katanya 3 juta sampai sini Mengerikan kawan-kawan Ya sementara di depan si ibu ini Masih tetap menggunakan rumah tradisional seperti ini Ya Tuh Ya jadi inilah Ini namanya ibu kotanya Ibu kotanya Di kampung langkong 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 ini kawan-kawan Banyak teteh-teteh tuh Kang bagiin Kang Bu Itu ayah iya Ayah lulur bu Mangat lah Gratis Kang Ibu 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 punten Oh makan Bagiin Kang Habisin Kang Disitu Kang Barangkali nih Buat ini Buat ini Buat Lulur Gratis Bu Satu Dua Tiga Berapa orang Ini Udah kasih aja Lima Udah kasih dua-dua aja Wah Ibu ibu lagi pada makan 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 Masa saya harus ikut makan Makan dulu Menis sengit Kio kawan-kawan Ibu ibu Jumlah Rakan Eta Jengko Daging ayam Menis sengit Kan daging hayam kampung Bu Manis sengit Ya Allah Butung orang langsung joget Kawan-kawan Aduh Mangga ibu Lajangkan ampuran Ibu nya Ibu Eta Teteh lulur Kadeh ulah dikuah Ibu Nggak dikuah Ibu Makan Mangga ibu punten Ngawagalnya Puntennya Mangga 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 Teteh tuh Ayo lulur Teteh Teteh Lulur Teteh Teteh Badan glowing Gratis Gratis Teteh Teteh Jengko Rok Lulur 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 Teteh Mohon Lulur Teteh Kadeh ulah dicampur Ming Kekuat Teteh Glowing Sige Gluna Mayak Pokoknya Gaya Pokoknya Mantu Teteh Mohon Mangga Teteh Gratis Teteh Mangga Mangga Wilo Jeng Hampura Mangga Mangga Kang Rumah Yang mana Maaf Masalah Masalah Rumahnya Kang Michael Kawan-kawan Lihat Ternyata Meni mentereng Masalah Lihat Kawan-kawan Ya Pantesan Kawan-kawan Rumahnya Ini Yah Ya Allah Yang istrinya Yang mana Apa Ini Dua-duanya Oh Adik kakak Yang mana Istrinya Yang ini Oh Teteh Ini Rumahnya Baru Dibangun Ya Waduh Ya Mangkaning Kesiknya Tidur Juta Saya Engkel 3 juta Kawan-kawan Satu Engkel Bukan Satu Truck Yang Double Bannya Yang Belakang Lihat Nah Soak Yang Gak Bagus Ratusan Juta Kawan-kawan Tuh Ya Padahal Ini Di Pelosok Banget Masya Allah Kita Mau Lihat Katanya Tadi Kang Michael Ah Di saya Kang Duren Ada Katanya Mana Coba Lihat Woh Dan Bener Saja Kawan-kawan Ternyata Cuma Depan Rumah Doang Tuh Duren Banyak Kita Pengen Ya Allah Ya Saya Pengen Lihat Kualitas Duren Kalau Yang Tadi Di Warung Bagus Tapi Keliatannya Ini Bagus Bagus Kawan-kawan Banyak Banget Wah Kang Hati-hati Kang Waduh Si Kang Ini Naik Pohon Duren Ya Allah Kang Lancar Jaya Dia Tidak Tidak Itu Lebih Dari 10 Meter Tuh Kedeket Si Kang Situ Pak Bisik Tingang Pak Sokang Saya Mau Mingir Oh 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 Ya Coba Ya Amis 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 Lumayan Ini kado lokal Memang rasanya sih tidak seleget yang tadi Kang Oh daun ngora beda tangka beda tangka Amis gitu Tangka beda Amis dan daun ngora Jadi daunnya daun ngora Coba saya pengen lihat dibuka gini nih Nah oh iya Jadi memang dari warnanya ini kawan-kawan agak keputihan Ya mungkin kita coba ya Ya tapi masih yang balik kan Baiklah kawan-kawan petualan Amdes aku Jadi di daerah Langkob ini banyak sekali buah-buahan ya Namun ya seperti begitulah buah-buahannya ada yang kualitas bagus Ada yang sedang ada yang kurang Ya itu normal lah Ya makanya tadi saya sarankan masyarakat disini untuk menanam yang durian premium Ya supaya tidak gagal kawan-kawan Ya Baiklah kawan-kawan jalan-jalan di Langkob cukup sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 Oh